Terima kasih, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya akan mengikuti di gereja ini, di taman Dharma Permek ini, saya merasa hati saya berat dan badan saya itu tidak bisa saya gerakkan. Ingin saya mengikuti, tapi tersendat. Sekarang saya sudah nyampe di sini dan lawatan Tuhan luar biasa kepada saya. Saya segera sembuh ini tadi, sembuh setelah didoakan Bapak Pendeta ini tadi. Saya merasakan badan saya ada yang mengangkat, meresap dalam tubuh saya. Saya seperti terbang seperti Raja Wali di atas awan-awan putih. Haleluya dalam nama Yesus kami sudah menyatakan kemuliaan Tuhan pada hari ini juga. Dan selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di dunia ini, yang akan melawat Anda, jangan takut mari kita bersandar kepada Tuhan selama-lamanya. Kita akan disembuhkan. Dulu saya setroma, saya operasi di Surabaya, di dokter sutama sampai tiga bulan. Saya disembuhkan Tuhan. Saya sekarang sakit, disembuhkan Tuhan lagi. Marilah kita bersyukur dan berlutut setiap hari di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. So, what happened? She felt like there was no power. She felt as if there was no power in her body before she came here. And she, you know, like a little bit difficult to breathe. To breathe. Yeah, when she came here, so something wrong with her heart perhaps. But she felt that the power of God was invading her body and giving her strength. Strength. And now she can breathe very well. Yes. Thank you, Holy Spirit, for this healing. It's permanent. I will buke that tuberculosis right now. And I command a release of your health. In the name of Jesus. Amin. Put your hands together for Jesus.